Intro Assalamualaikum adik adik Selamat hari minggu Tunggu lagi ya kita di hari minggu ini dengan siapa? Tahu gak adik siapa? Kak Vera Siapa adik adik? Kak Vera Kak Vera disini ada temannya loh Namanya Kak Vera Si Siapa adik adik? Kak Vera Si Nah hari ini kita memuji Tuhan ya adik adik Walaupun kita belum bertemu sampai saat ini ya adik adik Tetapi kita harus tetap memuji nama Tuhan Ayo adik adik kita menyanyikan lagu Kenapa adik? Matahari Terlebih di 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 Matahari Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Ini isinya tentang perintah, perintah yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita, yang boleh dilakukan yang mana, yang tidak boleh. Apa sih namanya Kak Vera ini? Namanya apa? Ada dari namanya Alkitab. 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 Alkitab ya, Kak Vera. Apa sih isinya? Nah, kalau jalan sekarang, Alkitab bentukannya seperti ini, Kak. Ya, ya, Pak. Kalau bagusnya, Kak. Ya, ya. Kalau jaman dahulu, Alkitab bentuknya tidak seperti ini. Alkitab bentuknya dengan bulumen di bulung-bulung, dan tulisannya belum seperti yang saat ini. Ini adalah contoh. Pada jaman dahulu kalah, Alkitab memberikan Alkitab juga ke gambar Instagram. Alkitab bentukannya bulumen seperti ini. Dibacakan di depan, kemudian nanti bangsa Israel akan mendengarkan. Nah, dari yang tua hingga yang muda semua membaca Alkitab. Tapi, bangsa Israel itu malas membaca Alkitab. Sudah diberi Alkitab, tapi tidak dibaca dengan rajin. Nah, hal ini menyebabkan, menyebabkan apa ya, Kak Vera? Kalau misalnya kita itu tidak sering baca Alkitab. Tidak sering baca Alkitab. Tapi, jadi apa? Jadi, benar. 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 Jadi, kita jadi tidak kenal sama Tuhan. Perintah Tuhan apa yang harus kita lakuin dan yang tidak harus dilakuin, itu kita jadi tidak tahu. Akibatnya, karena sudah terlalu sering, kita terlalu sering mengusah Israel yang membaca Alkitab. Mereka menyebabkan, ini, Dewa-Dewa. Ada Dewa Baal, Dewa Matahari, dan Dewa-Dewa yang lainnya. Ini, bukan Tuhan yang mereka sembah. Kira-kira baik tidak ya, Kak? Itu tidak baik. Ada Dewa itu tidak boleh ditiru, adik-adik. Karena, dia tidak menyebabkan kepada Tuhan yang mengasihi kita. Tapi, dia menyebabkan kepada Dewa-Dewa, adik. Nah, itu tidak baik. Kemudian, Tuhan itu tetap mengasihi bahasa Israel. Kemudian, Tuhan itu mengirimkan Imam Israel untuk? Untuk apa? Dewa tahu tidak, kan? Aduh, untuk apa, Tih? Bukan mengirimkan. Itu menemukan gulungan-gulungan kitab yang seakan-akan di dalam itu. Karena sudah lama tidak dibaca sama bangsa Israel. Jadi, Tuhan mengirimkan Imam. Kemudian, Imam menemukan gulungan-gulungan itu. Itu imam dari Israel ini senang sekali. Karena bisa menemukan. Di dalam artinya, Wah, pasti kalau gulungan kitab ini aku berikan ke Raja Yuxia, Raja akan bangga. Karena gulungan kitab ini sudah ditemukan. Nah, betul, adik-adik. Kemudian, gulungan kitab ini diberikan kepada Raja. Lihat, Raja sangat senang. Raja saking senangnya memuji-muji Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya, kitabnya sudah ditemukan. Kita bisa tahu, aduh, apa ya ini isinya apa saja. Bisa dibaca di kitab ini. Kemudian, raja memerintahkan untuk pegawai-pegawainya. Melangkir bangsa-bangsa Israel untuk berkumpul. Karena apa? Karena kitab ini akan dibacakan di depan bangsa-bangsa Israel. Nah, ini berkumpul lagi. Berkumpul lagi bangsa-bangsa Israel untuk menghadap Raja Yuxia. Raja Yuxia membuka gunungan kitab itu. Kitab itu dibacakan di beberapa bagian. Nah, salah satunya adalah larangan-larangan dan berita-berita yang ternyata sudah dilanggar oleh bangsa Israel selama bertahun-tahun. Nah, Raja Yuxia mau mengajak bangsa Israel untuk kembali lagi. Menyembah Tuhan, tidak percaya sama Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan-Tuhan. Untuk menggunakan dewa-dewa yang telah disubstikan ya. Dibacakan di depan umum. Dibacakan di depan umum. Setelah dibacakan ini, kita tahu kalau misalnya setelah ini akan diadakan pasca beliau. Setelah sekian lama tidak merayakan pasca, mereka merayakan pasca. Setelah itu mereka merayakan pasca kembali dan patung-patung dan dewa-dewa yang sudah dibuat, yang dibuat bangsa Israel dihancurkan. Hanya patung-patung, terus mesbah bangaran yang kutub menyembah dewa-dewa tadi yang dihancurkan. Tidak boleh ya, kita menyembah baal-baal, dewa-dewa, dewa bulan, dewa matahari. Kita hanya menyembah dengan Yesus Kristus. Ini adalah contoh dewa yang dihancurkan yang dibuat. Apa yang bisa kita pelajari dari Raja Yosiana? Kira-kira ada detik yang kita harus menyembah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Selain itu, ketika kita ada salah, kemudian Tuhan mengingatkan kita, kita mau mendengar dan kita mau menjadi lebih baik lagi. Itu juga detik tol. Apakah ini tidak boleh untuk DWM itu yang baik? Ya, tidak boleh, itu tidak baik, Kak Tati. Kita kalau salah harus dilakukan saat ini pada waktu itu untuk menjadi lebih baik lagi. Itu ada cerita dari Kak Tati. Sekarang kita sebelum selesai, kita mau buat beliau berpenuhnya dari di patahkan, di turmatan, di kameran. Selamat pagi dengan Yesus. Terima kasih kita suruhkanmu hingga saat ini. Sehingga kami dapat menyedarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jauhkan kami Tuhan dari yang jelek-jelek Tuhan, sehingga kami dapat tetap menyembah hanya dalam nama Tuhan. Jauhkan kami juga dari budaya-budaya yang kami tidak dapat mengakui kesamaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat bertemu di hari ini. Jangan sampai jumpa di hari ini. Sampai jumpa di hari ini. Sampai jumpa di hari ini. Terima kasih.